Vladimir Putin marah besar, perintahkan pasukannya untuk membunuh Netanyahu. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah mengeluarkan perintah mengejutkan kepada pasukan elitnya untuk melaksanakan operasi rahasia dengan tujuan menghabisi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurut sumber yang dekat dengan Kremlin, Putin merasa bahwa tindakan Israel terhadap Palestina telah melampaui batas dan dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas Timur Tengah serta perdamaian dunia. Serangan udara yang dilancarkan oleh Israel telah menyebabkan ratusan korban jiwa di Gaza, termasuk wanita dan anak-anak yang memicu gelombang kecaman dari berbagai negara, termasuk Rusia. Ini adalah tindakan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Dunia tidak bisa lagi diam melihat kekejaman seperti ini, ungkap Putin dalam pernyataan resminya. Jika Israel tidak menghentikan tindakan biadabnya terhadap rakyat Palestina, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan lebih lanjut. Langkah berani Putin ini telah menimbulkan spekulasi luas di seluruh dunia. Para analis politik memperingatkan bahwa konfrontasi antara Rusia dan Israel dapat memicu konflik berskala global. Beberapa bahkan membandingkan situasi ini dengan krisis misil Kuba pada tahun lamanya, yang hampir menyebabkan perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut perang Israel di jalur Gaza, sama saja dengan melakukan hukuman kolektif. Karena jumlah korban tewas di daerah kantong pesisir yang terkepung itu telah mendekati 40 ribu orang. Berbicara kepada wartawan di markas besar PBB di New York, Rabu Lavrov mengutuk serangan lintas batas yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dan menyatakan bahwa Rusia telah secara konsisten melakukan hal tersebut sejak serangan itu terjadi. Namun, dia menegaskan bahwa perang balasan Israel telah melewati batas, dan sekarang menjadi bentuk hukuman kolektif terhadap 2,3 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Jika menyangkut hukuman kolektif yang melanggar hukum humaniter internasional, seseorang tidak bisa melawan satu bentuk pelanggaran melalui pelanggaran lainnya. Prinsipnya sama di sini, katanya. Hezbollah, kelompok paramiliter dan politik Lebanon, telah terlibat dalam serangkaian serangan lintas batas yang meningkat selama berbulan-bulan dengan Israel, dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Tel Aviv agar menyetujui gencatan senjata. Lavrov mengatakan kelompok itu sangat menahan diri dalam tindakannya. Tetapi ada upaya di Israel untuk memprovokasi mereka agar terlibat konflik secara penuh. Rusia sebutnya melakukan segala kemungkinan untuk meredakan ketegangan. Baik Hezbollah, pemerintah Lebanon maupun Iran tidak menginginkan perang besar-besaran. Dan karena adanya kecurigaan bahwa beberapa kalangan di Israel sedang berusaha mencapai hal tersebut. Untuk memprovokasi perang besar-besaran, mencoba melibatkan ASIS, mencoba untuk mengambil keputusan, Ujarnta. Dia menilai sangat buruk jika ada kelompok yang berusaha mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota Selatan Rafa, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada 6 Mei. Tidak terpengaruh, Israel terus melanjutkan serangannya terhadap kota yang menjadi pilihan terakhir bagi banyak pengungsi yang diperintahkan oleh Israel untuk pergi ke kota tenda yang luas di dekat pantai. Namun Israel telah berulang kali mengebom zona aman Al-Mawasi yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas. Doctors Without Borders mengatakan rumah sakit di jalur Gaza, kekurangan fasilitas dasar yang dapat menyebabkan kematian warga lebih banyak setiap detiknya selama perang masih berlangsung. Lewat pernyataan Doctors Without Borders menyebutkan bahwa selama 9 bulan, jalur Gaza hampir selalu menyaksikan kematian dan trauma psikologis, dan tidak ada tempat yang terhindar dari pertumpahan darah. Organisasi tersebut mencatat bahwa tim medis di Gaza menghadapi tekanan yang amat berat dalam setiap serangan di tengah sistem kesehatan yang kewalahan. Pihaknya menambahkan, tim kami bekerja di seluruh jalur Gaza untuk memberikan perawatan bantuan hidup dasar bagi mereka yang terluka akibat serangan brutal Israel dan mereka yang juga terpaksa menyelamatkan diri. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada Juli ini menyebutkan bahwa sektor kesehatan di Gaza membutuhkan 80 liter bahan bakar setiap harinya, dan pasokan terakhir yang tiba di jalur Gaza pada akhir Juni berjumlah antara 195 sampai 200 ribu liter. Laporan itu menegaskan bahwa rumah sakit menghadapi krisis bahan bakar yang dapat mengganggu layanan vital, dan menyebabkan korban luka meninggal akibat keterlambatan ambulans. WHO juga memperingatkan peningkatan krisis layanan medis di jalur Gaza, terlebih mengingat perintah evakuasi oleh Israel di kota Gaza, yang menghambat pengobatan para korban luka. Dikatakan bahwa hanya 13 dari 36 rumah sakit di Gaza yang beroperasi sebagian dan terdapat total 11 rumah sakit darurat di jalur Gaza, dengan tiga di antaranya terpaksa berhenti sementara, dan empat lainnya beroperasi sebagian. Di sudut kecil sebuah tenda pengungsi dengan dikelilingi oleh jemuran pakaian yang bergelantungan dan kantung-kantung berisi barang kebutuhan sehari-hari, seniman Palestina Basel Al-Makusi duduk di atas kasur tipisnya sambil menggambar di sebuah buku sketsa besar. Dari satu halaman ke halaman berikutnya, tangannya dengan gesit melukis potret keluarga pengungsi yang berkumpul di bawah tenda penampungan mereka. Goresannya tegas, meninggalkan kekontrasan hitam putih dan tajam antara hamparan tenda suram di kota Dair Al-Balah di Gaza yang tercabik perang, dan wajah-wajah Palestina segar di depan rimba tenda itu. Para protagonis tampak menunjukkan ekspresi yang tenang, bahkan tegas, sehingga orang luar tidak perlu mengulik makna di balik ekspresi mereka seolah-olah mereka menolak untuk menyerahkan momen bersama yang khidmat tersebut pada serangan lain dari Israel, yang dapat menyobek tirai tipis kedamaian itu kapan saja. Karya seni yang memikat ini tak hanya menangkap rasa penangguhan hukuman mate, yang ditimbulkan oleh pertumpahan darah berlarut-larut yang dilakukan Israel terhadap jutaan warga Gaza, tetapi juga memberikan kenangan traumatis bagi Al-Makusi. 45, yang juga seorang ayah dari 5 anak. Seniman itu mengatakan kepada Shin Hua bahwa dia masih tak percaya Gaza City yang cantik di Gaza Tengah itu telah hancur. Sama seperti warga Palestina lainnya di wilayah itu, Al-Makusi pun kehilangan rumah dan kehidupan normalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!